Api terpantau dengan cepat membesar dan menjalar ke seluruh bangunan rumah. Kondisi bangunan yang rata-rata terbuat dari kayu menyebabkan kobaran api sangat cepat merambat ke bangunan lain. Peristiwa ini terjadi begitu cepat, warga tak sempat menyelamatkan harta benda mereka. 7 unit mobil pemadam diturunkan untuk memadamkan api, namun sayang 8 bangunan rumah ludes terbakar api. Belum diketahui secara pasti apa penyebab musibah ini. Namun diduga peristiwa ini terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun disinyalir kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari Brau, Kalimantan Timur, Zuhri, Ainews melaporkan. Satu unit mobil terbakar di Jalan Nasional Kebupaten Pangandaran, Jawa Barat. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo penuhi panggilan KPK dalam kasus dugaan korupsi. Jelang lagi Indonesia melawan Argentina, penonton mulai berdatangan ke Stadion Gelora Bung Karno. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ainews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa kita awali Ainews sore dengan informasi diduga mengalami korseleting satu unit mobil sedan terbakar di Jalan Nasional Kebupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kebakaran sempat membuat macet arus selalu lintas di lokasi. Kebakaran satu unit mobil di tengah jalan terekam kamera warga di Jalan Nasional Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Mobil jenis sedan itu terbakar diduga karena mengalami korselet. Kejadian ini berawal saat mobil melaju dari arah banjar Sari Ciamis menuju Pangandaran. Setibanya di lokasi, tiba-tiba terlihat asap keluar dari kap mesin mobil dan dengan cepat membakar seluruh badan mobil. Beruntung sang sopir berhasil keluar mobil dan menyelamatkan diri. Warga sekitar sempat kesulitan untuk memadamkan api hingga akhirnya satu unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Untuk sementara mungkin kami karena dapat kabar dari warga masyarakat sekitar datang ke TKP berupaya gitu kan, berupaya untuk melakukan pemadaman. Tapi terserang aja, kami tidak mampu untuk pemadaman itu karena api yang cukup besar. Kami hanya menggunakan pemadam itu juga dapat pinjam dari desa dan dari BRI, pemadam api ringan. Tapi tidak mampu, akhirnya kami mengundang keberan kebakaran dari pemerintah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Pangandaran Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, INews melaporkan. Pemirsa Laga Timnas Indonesia melawan Argentina malam ini disambut antusias oleh masyarakat. Para pendukung Timnas telah hadir di Gelora Bung Karno sejak pagi, meskipun gerbang masih belum dibuka. Pendukung Timnas Indonesia mulai mendatangi kawasan Gelora Bung Karno untuk menyaksikan pertandingan bersejarah Indonesia melawan juara dunia Argentina. Laga ini adalah pertemuan pertama bagi kedua negara dalam FIFA Match Day. Pendukung rela datang sejak pagi untuk menyaksikan pertandingan ini, meskipun gerbang belum dibuka. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Laga Timnas Garuda versus Tim Tenggo akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saya datang dari kemarin, jadi hanya untuk menunggu pertandingan Indonesia-Argentina. Saya cinta Timnas, tapi senang sama Argentina juga. Saya datang dari jam 10 tadi, jam 10. Sudah melakukan pendekaran tiket? Sudah, pendekaran tiket. Jadi siap-siap antri untuk masuk ke GPK-nya, ke dalamnya, ke stadionnya. Dari Surabaya, saya datang ke sini sama keluarga, 4 orang. Kita susah payah cari tiket. Alhamdulillah, dapat VIP Timur. VIP Timur, saya fokus untuk dukung Indonesia. Iya, meskipun levelnya jauh, tapi tetap dukung Indonesia. Jelang dimulainya pertandingan Timnas Indonesia melawan juara dunia Argentina. Pengamanan ketat dilakukan di sekitar Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Aparat pengamanan dari TNI Polri menyiapkan tiga lapis pengamanan dalam gelaran FIFA Match Day ini. Ring 1 mengamankan seluruh akses masuk ke dalam stadion. Ring 2 mengamankan Ring Road Stadion. Dan Ring 3 mengamankan seluruh kawasan dan lalu lintas di luar Gelora Bung Karno. Sebanyak 5.596 personil gabungan disiapkan untuk mengamankan laga tersebut. Dan pemirsa, kita akan langsung menuju ke Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Untuk mengetahui suasana terkini jelang pertandingan Indonesia melawan Argentina malam nanti. Bersama rekan kami, Jen Cahiani. Selamat sore. Jen, bagaimana situasi sore hari ini? Apakah sudah banyak penonton jelang laga Indonesia lawan Argentina nanti malam? Ya, selamat sore, Davi dan juga pemirsa. Untuk situasi saat ini, ini kebetulan memang gerbang masuk atau pintu masuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Belum dibuka dari pihak panitia, penyelenggara. Ini belum membuka gerbang utama atau pintu masuk karena memang cuaca juga belum menentu ya. Hari ini sempat digoyur hujan juga. Jadi, para penonton atau para supporter ini masih berada di luar gerbang dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan untuk situasi saat ini, yakni di sekitar kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno sudah ada dari pengamanan ya, dari total 5.596 personel gabungan dari TNI Polri dan juga Pemprov DKI Jakarta dan personel lainnya yang memang dikerahkan pada hari ini untuk mengamankan kawasan Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dan juga David dan juga Pemirsa dapat kami sampaikan juga untuk hari ini antusias dari para penonton atau supporter yang akan menonton pertandingan antara Timnas Indonesia dan juga Timnas Argentina yang merupakan tim juara dunia. Ini pertama kalinya kedua tim bertemu dan akan berlaga pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pintu masuk dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, rencananya tadi berdasarkan informasi yang kami terima akan dibuka sekitar pukul 4, di mana saat ini kami juga masih menunggu dari pihak Panitia Penyelenggara untuk membuka pintu masuk atau akses masuk bagi para penonton dan juga para supporter yang sudah memiliki tiket menonton dan memang diketahui untuk tiket sendiri para penonton atau supporter ini memang juga sudah menukarkan tiketnya sejak tanggal 16 Juni lalu hingga hari ini yang merupakan hari terakhir penukaran tiket bagi para penonton atau supporter yang berasal dari luar Jabodetabek antusiasnya sangat tinggi. Tadi kami juga sempat mengobrol dengan beberapa supporter yang datang dari luar Jabodetabek bahkan dari luar Pulau Jawa jauh-jauh untuk menonton laga Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina. Dan saat ini juga untuk penukaran tiket di Gedung Serbaguna Senayan masih dibuka hingga pukul 5 sore. Bagi para penonton yang sudah membeli tiket secara online, harap segera menukarkan tiketnya menjadi tiket fisik berbentuk gelang, begitu ya nanti akan diarahkan oleh petugas atau penyelenggara di sini setelah masuk melalui gerbang utama, pintu masuk utama nanti akan diarahkan ke zona-zona yang sudah ditentukan sesuai dengan kategori yang dibeli. Nantinya ada kategori VIP Timur, ada VIP Barat dan juga ada kategori 1, 2 dan juga 3. Dan untuk situasi saat ini, David dan juga Pemirsa di sini memang sudah ramai dengan para petugas, yakni dari petugas gabungan, ada dari petugas medis, dan juga ada petugas-petugas lainnya yang memang sudah berjaga, mengamankan dari situasi kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi nantinya diharapkan tidak ada kepadatan atau juga kericuhan yang terjadi karena memang match day atau FIFA match day ini akan diharapkan berlangsung dengan gembira begitu ya. Dan untuk situasi lain, memang berdasarkan pantauan kami masih pada pengamanan dari personel gabungan. Ini memang cukup ketat sekali, ada anjing pelacak juga di sana, terus kemudian kami juga sempat masuk ke sana, memang banyak anggota TNI yang sudah berjaga, dan para petugas medis tentunya ya, diharapkan nantinya tidak banyak yang jatuh sakit atau tumbang karena memang cuaca yang tidak menentu. Hari ini sempat digoyur hujan, saat ini juga masih gerimis, David dan juga Pemirsa. Bagi Anda, para penonton atau supporter yang akan datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menonton FIFA match day Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina, harap tetap berhati-hati dan juga membawa atau mempersiapkan kebutuhan Anda pribadi. Begitu, Davi. Baik, Jen, apakah Anda sudah mendapatkan informasi? Siapa saja, tentu saja selain supporter Timnas Indonesia dan Argentina, siapa saja nanti tokoh yang mungkin sudah terkonfirmasi akan ikut menonton pertandingan nanti malam. Jen, ya baik, sayang sekali tampaknya kami mengalami kendala audio dengan rekan kami, Jen Cahyani, pemirsa Jen Cahyani, sebelumnya melaporkan langsung dari Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, pemirsa Mega Bintang Timnas Argentina, Lionel Messi dipastikan absen saat lagam lawan Indonesia. Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, menyebut Messi absen karena ia memberi lapulga waktu istirahat. Mega Bintang Timnas Argentina, Lionel Messi, absen saat Argentina melawan Indonesia hari ini. Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, menyebut Messi absen karena ia memberi lapulga waktu istirahat bersama dengan Angel Di Maria dan Nicolás Otamendi. da Win secung... Mei cutik heading headuti... Menteri Messi saya side instantan itu sedang wenn experience di dalam halicisi between Gimana di球 yang ada dari saya, tapi aku taking out dari saya. Dalam hal ini, Leo tidak berada, saya harap orang lain, dan harap orang-orang bisa menikmati. Terima kasih sudah menonton!